Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Kembali dan kembali lagi Kami hadir menjumpai anda Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik Dan Kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nabrak Orang Atau Nabrak Setan Di Gunung Domo Berawal dari sebuah rencana untuk piknik ke Gunung Domo Udah pada tau Gunung Domo kan Waktu itu mereka ada 6 orang Ada Ipul, Rizky, Puput, Mustafa, Agung, dan Tommy Mereka berenam tinggal di satu kampung Dan biasa kumpul bareng di warung kopi Berhubung 2 minggu ke depan ada libur hari raya Ipul mempunyai agenda untuk pergi piknik ke Gunung Domo Ya untuk mengisi waktu liburan lah Lagi pula teman-temannya Ipul juga belum pernah ke Gunung Domo Beberapa hari setelah mengakindakan Ipul dapat informasi dari orang sekitar Kalau mau ke Gunung Domo Katanya kalau lewat jalur Pasuruan itu Rawan rampok atau begal Mendengar kabar itu Ipul kasih tau teman-temannya Kalau lewat Pasuruan itu katanya gini-gini-gini Akhirnya mereka memutuskan untuk kebromonya Via Malang aja Di sisi lain Kalau Via Malang itu lebih dekat Dengan tempat tinggal mereka yang berada di Kabupaten Mojokerto Singkat cerita H plus 2 setelah hari raya Idul Fitri tahun 2014 Mereka berangkat dan menuju ke Malang Mereka berangkat dari rumah sore Dan sampai di daerah Tumpang Malam Tumpang adalah sebuah daerah yang berada di Kabupaten Malang Sesampai di daerah Tumpang itu Mereka mampir dulu di warung pinggir jalan untuk ngopi Di warung kopi itu Ibu-ibu penjual kopi sempat tanya sama mereka Ini pada mau kemana? Mau ke Bromo, Bu? Malam-malam gini? Iya, Bu Memangnya kenapa kalau malam? Ya, nggak apa-apa Kalau mau ke Bromo malam Mending lewat Prabu Linggu aja Lebih rame jalannya Kalau lewat sini Mendingan siang Mendengar itu mereka sedikit kendor Tapi karena sudah terlanjur sampai di sini Mereka tetap ingin melanjutkan perjalanan Setelah kurang lebih 45 menit ngopi Mereka melanjutkan perjalanan lagi Menuju ke gerbang perizinan Sesampai di gerbang perizinan Terlihat sangat sepi Hanya ada beberapa pengunjung saja Itu pun sebagian akan ke Gunung Semeru Bukan ke Bromo Oh ya Jalan menuju ke Bromo lewat Malang ini Satu jalan kalau kita akan mendaki ke Gunung Semeru Jadi kalau tujuan kita untuk mendaki ke Gunung Semeru Kita tidak perlu membayar tiket masuk di sini Nah Berhubung tujuan mereka malam ini adalah ke Gunung Bromo Jadi disitu mereka membayar tiket masuk Ketika sedang mengisi formulir Ipul sempat ditanya oleh petugas yang berjaga Mau langsung ke Bromo sekarang mas Iya pak Kalau gitu hati-hati Soalnya jalan turunan ke padang pasir licin Kalau bisa pakai jasa jip aja biar aman Memangnya kalau pakai motor bahaya pak Ya gak apa-apa sih Tapi resiko Soalnya ini malam Setelah mengisi formulir Ipul berunding sama temen-temennya enaknya gimana Karena waktu itu mereka cuma membawa uang pas-pasan Akhirnya mereka memutuskan untuk pakai motor aja Karena kalau sewat cukup mahal Kurang lebih jam 8 malam mereka berangkat meninggalkan pos perizinan Setelah pos perizinan itu jalannya masih belum begitu licin Tapi cukup bahaya juga Karena berupa bebatuan Sesampai di pertigaan arah Semeru dan Bromo Mereka berhenti dulu untuk mengecek motornya masing-masing Karena setelah ini jalanan akan menurun Dan didominasi pasir Setelah dicek dan aman Mereka lanjut berkendara lagi menuju ke padang pasir Dengan susah payah mereka melewati jalan ini Dan setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan Tiba-tiba kabut turun sangat tebal Hingga membuat mereka berhenti Karena kesulitan dengan jalan dilewatinya ini Ketika sedang berhenti itu Ipul bilang ke teman-temannya Gimana nih? Kabutnya tebal banget Jalannya gak kelihatan Pelan-pelan aja pul Yang penting sampai Jawab Rizky Disini Ipul merasa takut Takut kalau ada orang yang sengaja ingin mencelakainya Mungkin rampok atau begel Karena kondisi satu itu sangat sepi Tidak ada pengendara satupun yang mereka jumpai Hal yang sama juga dirasakan oleh teman-temannya Tapi mereka tetap positif thinking aja Semoga tidak terjadi apa-apa Akhirnya dengan pelan mereka lanjut berkendara turun Nah Di tengah-tengah perjalanan itu Samar-samar mereka melihat ada dua orang yang sedang berhenti di pinggir jalan dengan satu motor Ipul yang waktu itu berboncengan dengan Rizky bilang Rizky Itu di depan kayak ada orang Iya Agak cepetin jalannya Takutnya begel Dari posisi paling depan Rizky memberi kode ke teman-temannya agar sedikit ngebut Tapi mau ngebut gimana Orang kondisi jalannya seperti ini Yang ada malah jatuh Lalu terlihat dua orang itu melambaikan tangan seperti sedang minta bantuan Ketika sudah dekat malah satu dari dua orang itu berteriak Mas Tolong Tolong Ucap salah satu orang itu meminta tolong Awalnya mereka ragu akan berhenti Takutnya itu tadi Karena kasihan melihat dua orang itu yang sepertinya butuh bantuan Akhirnya Ipul berhenti Disusul dengan yang lain Kalaupun nantinya mereka begel Ipul pasrah Lagi pula jalannya juga gak bisa Kalau dipakai ngebut Pikir Ipul Ipul bertanya pada dua orang itu Kenapa mas? Tolong kita mas Lampu motor kita mati Kita ikut jalan bareng ya Jawab salah satu orang itu Ipul dan yang lain tidak ada yang berani turun dari motornya Lalu Ipul mempersilahkan orang itu untuk bareng Dan memintanya untuk jalan di paling depan Dengan tujuan Kalau nanti dua orang ini akan berbuat sesuatu Jadi mereka bisa lihat Dua orang itu kemudian mengucapkan terima kasih Dan lekas mengendarai motornya Disusul Ipul dan teman-temannya dari belakang Semakin mereka jauh berjalan Kabut yang menyelimuti semakin tebal Hingga jarak pandang mereka hanya satu meter Lampu dari motor pun tidak bisa menembus tebalnya kabut itu Di sisi lain jalan yang mereka lewati ini Semakin kesana semakin licin oleh pasir Jadi otomatis jalan mereka semakin pelan Setelah cukup jauh berjalan melewati pasir itu Tiba-tiba dari belakang puput yang berboncengan dengan Mustafa Berteriak sambil membunyikan klakson Woy berhenti berhenti Spontan Ipul berhenti Begitupun dua orang yang di depannya itu Ipul bertanya pada puput Kenapa berhenti? Agung dan Tommy ketinggalan jauh di belakang Jawab puput Setelah dilihat ke belakang Ternyata benar Motor Agung dan Tommy tidak terlihat Di sini Ipul sudah berpikiran negatif Apa jangan-jangan Agung dan Tommy kenapa-napa? Akhirnya mereka berhenti untuk menunggu dua temannya yang tertinggal itu Ketika sedang berhenti Ipul bertanya puput Sejak kapan mereka tidak kelihatan? Tidak tahu Perasaan Tiba-tiba sudah tidak kelihatan Mereka memutuskan untuk menunggu Agung dan Tommy dulu Sambil ngobrol dengan dua orang yang ikut bareng tadi Sampaian dari mana mas? Tanya Ipul Kita dari malam mas Untung saja ketemu kalian Kalau enggak Enggak tahu lagi kita Setelah cukup banyak ngobrol dengan dua orang itu Mereka sedikit lega Karena sepertinya mereka tidak ada niatan jelek Tapi mereka menemukan masalah baru Sudah hampir 15 menit mereka menunggu Agung dan Tommy tidak juga terlihat Di sini mereka panik Takutnya Agung dan Tommy nyasar atau yang lain Ini gimana? Agung dan Tommy kok enggak juga kelihatan? Ucap Ipul dengan panik Enggak tahu pul Mungkin motornya mogok Jawab puput Kemudian dua orang asal malang itu menyarankan Kita putar balik aja dulu mas Siapa tahu temannya beneran mogok Akhirnya mereka memutuskan untuk putar balik Menyusul Agung dan Tommy Nah Baru beberapa meter mereka putar balik Kelihatan tuh Motor Agung dan Tommy Mereka semua berhenti Dan Ipul tanya ke Agung Kok lama Agung? Habis ngapain? Dengan wajah panik Aku menjawab Aku habis nabrak orang tadi Pul Hah? Terus orangnya gimana? Nah itu dia Habis ketabrak orangnya langsung lari Dan enggak kenapa-napa Malah kita yang jatuh dari motor Dia jawab gitu Akhirnya yaudahlah Yang penting mereka dan orang yang ditabrak itu enggak apa-apa Kemudian Ipul putar balik lagi untuk lanjut berjalan Tahu enggak Kalau orang yang ditabrak Agung tadi itu mungkin bukan manusia Karena bagaimana bisa orang itu tidak kenapa-napas setelah ditabrak Jatuh pun enggak Tapi langsung lari kabur Malahan Agung yang jatuh Dan orang yang ditabrak Agung itu berpakaian serba hitam Untuk wajahnya kurang jelas Karena pas ketabrak orang itu tidak melihat ke arah Agung sama sekali Dan langsung kabur Di sini Agung tidak bilang dulu ke Ipul dan yang lain Perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke penanjakan Lama berjalan dan sudah hampir 2 jam Tapi mereka tidak juga sampai di penanjakan Di sisi lain Malam itu mereka tidak bertemu dengan satu orang pun Karena suhu malam itu sangat dingin Mereka berhenti dulu untuk istirahat sekaligus berunding Ipul penanjakan masih jauh enggak Tanya Puput Enggak tahu Bentar lagi mungkin Jawab Ipul yang tidak tahu Apa jangan-jangan Jalan kita salah Pul Ipul juga sepemikiran dengan Puput Lalu 2 orang asal Malang tadi nyaut Bentar lagi kayaknya mas Soalnya ini udah lama loh kita jalan Ipul juga mikirnya gitu Mungkin bentar lagi sampai Tidak lama kemudian mereka mengendarai motornya lagi Dan melanjutkan perjalanan Setelah cukup lama berkendara Terlihat dari belakang ada jip yang lewat mendahului mereka Melihat itu mereka sedikit lega Karena setidaknya mereka tidak salah jalan Mereka mempercepat laju kendaraannya Dengan tujuan untuk mengikuti jip itu Tapi secepat apapun berkendara di atas pasir Tetap saja mereka ketinggalan jip itu Karena jip itu sudah jauh dan tidak terlihat Mereka berkendara mengikuti jejak ban dari jip tadi Karena menurut mereka jip tadi bertujuan sama Yaitu ke penanjakan Tidak lama kemudian mereka menjumpai sekelompok orang yang sedang camp Dan menyalakan api unggun di kiri jalan Ipul berhenti untuk bertanya Apakah penanjakan masih jauh atau tidak Dan menurut orang yang camp Penanjakan udah deket Beberapa menit juga udah sampai Mendengar itu Ipul mengajak teman-temannya Untuk kembali melanjutkan perjalanan Agar segera sampai di penanjakan Tapi sudah sekitar satu jam berkendara Mereka tidak juga sampai di penanjakan Disini Ipul mikir Katanya penanjakan udah deket Tapi ini kok lama banget gak sampai-sampai Hingga akhirnya mereka semua tersentak Karena jejak mobil jip yang mereka ikuti itu putus di tengah jalan Risky yang menyadari hal itu terlebih dahulu bilang ke Ipul Bentar Pul Jejak mobilnya kok gak ada Ipul yang baru menyadari hal itu langsung menghentikan motornya Melihat Ipul yang tiba-tiba berhenti puput bertanya Kenapa berhenti Pul Jejak mobilnya kok hilang Dari sini barulah yang lain sadar Mereka berunding lagi Enaknya gimana nih Lalu dua orang asal Malang tadi menyarankan Agar lanjut jalan aja dulu Bentar kalau gak sampai-sampai Barulah berhenti dan nunggu pagi Mereka pun menyetujui usul itu Dan bergegas lanjut berkendara lagi Nah Sekitar 15 menit berkendara Terlihat ada sekelompok orang lagi yang sedang camp Sambil menyalakan api unggun di sebelah kanan jalan Melihat itu mereka lega Karena setidaknya mereka tidak salah jalan Ipul mengajak mereka untuk berhenti dulu Untuk bertanya Ketika berhenti sekelompok orang itu bertanya Loh Kalian rombongan yang tadi kan Ngapain balik Loh Iya Ini kan yang tadi ketemu Mendengar itu mereka kaget Karena ternyata sekelompok orang yang sedang camp itu Sekelompok orang yang sebelumnya mereka jumpai Mereka juga baru sadar Kalau ternyata mereka ini jalan balik Dari sini mereka tidak habis pikir Kok bisa Padahal tadi mereka tidak merasa putar balik sama sekali Rombongan yang sedang camp itu kemudian menawari mereka untuk gabung Udah gabung sini aja mas Nunggu pagi Karena sudah capek dan tidak kunjung sampai di penanjakan Akhirnya Ipul berinisiatif untuk ikut gabung bersama kelompok itu Meskipun sebenarnya dia pengen banget ke penanjakan untuk melihat sunrise pagi Sebelum mereka turun dari motor Dari depan terlihat ada dua mobil chip yang lewat Lalu mereka yang sedang camp bilang Nah itu mas Kalau mau ke penanjakan Ikuti mobil chip Udah deket kok Karena niat mereka adalah ke penanjakan Mereka mengurungkan niatnya untuk camp disitu Dan lanjut bergendara mengikuti jejak mobil chip tadi Dan Kejadian yang sama terulang lagi Sudah hampir satu jam mereka bergendara Mereka tidak kunjung sampai di penanjakan Dan seringkali samar-samar Ipul melihat ada banyak orang yang berpakaian serba hitam Sedang melintas di depannya Melihat sekelebatan orang-orang itu Ipul mikir Apa karena ini yang membuat puput tadi jatuh dari motor Ipul yang merasa takut mengajak yang lain untuk berhenti Dan nunggu pagi aja Di sisi lain malam itu mereka juga sudah capek dan kedinginan Mereka memarkirkan motornya melingkar Kemudian di tengah-tengahnya digelar karpet untuk alas Sambil menunggu pagi yang masih lama Mereka ngobrol-ngobrol membahas kejanggalan yang mereka rasakan selama perjalanan tadi Lama mereka ngobrol Dan pagi pun tidak kunjung tiba Rasanya malam ini panjang banget Seringkali Ipul melihat jam yang masih menunjukkan jam 2 dini hari Karena tidak tahan dengan suhu yang sangat dingin Mereka berencana untuk membuat api unggun Tapi tidak ada kayu sama sekali di sekitaran situ Jadi terpaksa mereka membakar barang yang ada di dalam tasnya yang sekiranya tidak penting Ada kertas dibakar, ada plastik dibakar Sampai-sampai kaos gantinya Ipul pun dibakar karena saking dinginnya Setelah sudah tidak ada lagi yang bisa dibakar Satu persatu dari mereka tidur Kecuali Ipul Dia hanya membaringkan badannya di atas karpet sambil merem dan tidak tidur Selang beberapa menit kemudian Tiba-tiba dari kejauhan dia mendengar ada suara Pertama diabaikan Karena dikiranya itu suara dari kawah Gunung Blomo Tapi kok suara ini terus-terusan terdengar Setelah didengarkan lebih jelas lagi Suara itu mirip tabuh Gunung yang dipukul beberapa kali Karena penasaran Ipul duduk dan melihat ke arah sumber suara itu Dan terlihat dari kejauhan ada cahaya kuning yang jalan ke atas Ini aneh Padahal waktu itu kondisinya sangat berkabut Jarak pandang pun hanya 1 meter Tapi kenapa cahaya kuning yang dari jauh itu bisa kelihatan Dan itu cahaya apa? Awalnya Ipul mengira mungkin itu komet atau bintang jatuh Tapi gak mungkin Karena cahaya itu jalan memanjang dari bawah ke atas Semakin ke atas Cahaya itu semakin meredup Hingga akhirnya tidak terlihat lagi Ipul segera merebahkan badannya lagi Dan berusaha tidur Hingga akhirnya dia bisa tidur sampai pagi Pagi itu sekitar jam 9 Satu persatu dari mereka bangun Dan kondisi pagi itu masih berkabut Sampai-sampai sinar matahari pun tidak bisa menembus tebalnya kabut ini Jadi meskipun sudah jam 9 pagi Tapi rasanya masih seperti jam 6 pagi Setelah semuanya bangun Ipul dibuat kaget Karena 2 orang asal Malang Yang semalam bareng dengan mereka tiba-tiba tidak ada Ipul bertanya pada teman-temannya Loh 2 orang yang sama kita semalam Kemana Tapi tidak ada satu pun dari mereka yang tahu Akhirnya yaudahlah Mereka mengira mungkin 2 orang itu sudah bangun duluan tadi Dan lanjut jalan Perlahan kabut tebal itu mulai menghilang Hingga akhirnya mereka bisa melihat keadaan sekitar Dan ternyata Lokasi tempat mereka tidur semalam itu Tepat di bawah gunung batok Gunung yang bersebelahan dengan gunung bromo Lokasi penanjakan pun juga ternyata sudah dekat Hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat mereka tidur itu Dan yang lebih aneh lagi Lokasi tempat mereka tidur ini Ternyata tidak jauh dari rombongan pendaki yang semalam mereka tanyai jalan Jaraknya kurang lebih 100 meter Mereka gak habis pikir Kok bisa ya Perasaan semalam mereka ini jalan hampir 1 jam Setelah bertanya sama rombongan itu Tapi kok sekarang jarak mereka sedekat ini Tapi yaudahlah Mereka tidak mau ambil pusing Yang penting pagi itu mereka masih bareng-bareng Pagi itu mereka putuskan untuk berfoto-foto dulu Sambil menunggu kabut benar-benar hilang Ketika hari sudah agak siang Mereka mengendarai motor lagi menuju ke kawah gunung bromo Jadi niat mereka yang semalam pengen ke penanjakan untuk melihat sunrise itu batal Karena mau gimana lagi Ini hari sudah siang Singkat cerita setelah puas menikmati pemandangan kawah di puncak bromo Mereka kembali turun ke parkiran Di parkiran mereka minum-minum dulu di warung sambil berunding Enaknya turun lewat mana Setelah berunding mereka sepakat untuk turun via probolingo aja Di perjalanan dari probolingo menuju ke mojokerto mereka sempat mampir di warung dulu untuk ngopi Nah sambil ngopi itu satu persatu mereka cerita Tentang orang yang ditabrak puput yang mungkin itu bukan manusia Tentang perjalanan yang gak sampai-sampai Tentang dua orang malang yang sama mereka Dan tentang cahaya kuning yang dilihat ipul ketika tidur di padang pasir malam itu Semua kejadian yang mereka alami ini sudah di luar nalar Dan dari kejadian ini mereka jadi tahu Kalau mau ke gunung bromo malam Lebih baik jangan via malang Mending via probolingo Karena itu lebih aman dan ramai Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton